Selamat datang di jasa utama kapital sekuritas cabang dan magot Jakarta Nama saya Evan IASG hari ini melemah 1% tutup di 7616.52 Candlenya 2 candle terakhir sih ya Bikin bearish engulfing dia Dan sempat turun ke bawah pullback terakhir sebelumnya yaitu di 7616 Jadi karena sempat turun ke bawah 7616 maka Retracement dimulai dan ada peluang IASG turun lebih atau retracement lebih dalam ya Turun ke bawah lebih dalam gitu Dan area-area yang perlu diwaspadai sebagai area support Pertama ada di area pullback sebelumnya Yaitu di 7.500 dan 7.460 lah Dan di bawahnya lagi ada 7.350 dan 7.300 Di bawahnya lagi 7.200 Jadi jika dalam waktu dekat ini IASG terkoreksi lebih dalam Maka area 7.350 dan 7.300 Rasanya masih bisa untuk menjadi area support ya Karena ini adalah bekas area resisten yang di breakout Dan masih memungkinkan untuk jadi area support Jika si IASG kembali ke area 7.300an lagi Oke lanjut kita review dulu atau bahas saham-saham yang masih masuk ke dalam watchlist Ada masih ada banyak lah Yang pertama ACRA Si ACRA strateginya masih sama persis seperti yang sebelumnya ya Yaitu harusnya juga udah punya barang sih Belinya waktu itu di 14.65 Dan terakhir tadi waktu market lagi jalan Diajak beli di 14.65 Jadi buat yang udah punya barang Simpen dulu selama gak turun dan tutup di bawah 13.90 masih aman Mudah-mudahan lancar ke target 16.40 Yang berikutnya ada ASTA Hari ini melemah 1.4% Dan masih bisa disimpan buat yang masih punya barang ya Dan masih mau hold Sebelumnya pernah ada strategi untuk beli di 4.760 Itu untuk buyback Jadi jika turun ke bawah 4.990 Maka area buybacknya Perhatikan area di 4.760 Jadi buat yang masih punya barang dan masih mau hold Trailing stopnya boleh dipasang di 4.980 Berikutnya ada Avia Hari ini menguat 0.9% Tutup di 4.72 Strategi sebelumnya adalah beli ngantri di 4.462 Belum dapet barang Dan buat yang masih mau ngantri Silahkan diantri di 4.64 atau 4.62 Atau kalau besok ternyata naik ke atas 4.74 Mau langsung dibeli silahkan Target pertamanya tetap di 5.055.10 Berikutnya ada BBYB Nah hari ini melemah Melemah 4.4% Tapi ya masih oke lah ya Karena channelnya juga masih high-high low Dan kalau diperhatikan penutupan hari ini Bodinya nggak nutup Nggak nutup setengah body candle kemarin sih Body candle ijo kemarin Jadi mudah-mudahan masih Mudah-mudahan ini adalah Koreksi sementara Dalam perjalanan menuju area target TP1 di 350 Jadi sementara masih bisa di hold Buat yang mau pasang trailing stop Pasang di 2.72 atau 2.70 Karena harusnya modalnya masih cukup bawah sih ya Paling nggak di 2.54 lah modalnya Jadi masih cuan Dan terakhir diajakin beli itu di bulan Juni Di sekitaran harga 2.30 Rekanya oke tuh Situ Nah Lanjut Setelah BBYB ada GGRM Hari ini masih Di dalam range candle 2 hari yang lalu Tanggal 30 Kok 2 hari sih? Iya sih 2 candle sebelumnya Dan strategi yang muncul terakhir adalah Beli ngantri di 15.8.50 Masih bisa diantriin Atau Antri di 2 level 15.8.50 Dan 15.350 Jadi stop lossnya sama-sama Di bawah 14.475 Berikutnya ada HMSP Yang harusnya udah punya barang Jadi masih bisa di hold Aman disimpen Selama nggak turun dan tutup Di bawah 6.40 Buat yang belum punya barang dan minat Silahkan Ngantri di 705 Nggak masalah Atau Langsung dibeli di 7.15 Cuman juga nggak masalah Selama stop lossnya Sanggup diterima Kalau turun dan tutup Di bawah 6.40 Target TP pertama Di 8.50 Mudah-mudahan lancar Yang berikutnya ada Inco Hari ini melemah Tapi masih aman disimpen Karena harusnya udah punya barang Di 37.30 Stop loss masih sama Kalau tutup di 3600 Atau lebih bawah Buat yang belum punya barang Dan minat Masih bisa dibeli nih Inkonya Stop lossnya juga masih sama Di 3600 Atau lebih bawah Targetnya ada di 4 4.200an Mudah-mudahan lancar ke sana Lanjut Ada INTP Mana nih Nah INTP strategi sebelumnya adalah Ngantri di 6.800 Belum dapet barang Tapi masih bisa diantriin ya Mudah-mudahan disamperin Dan setelah itu lancar ke target TP1 Ada di 8.000 7.908 Stop lossnya kalau turun dan tutup Di bawah 6.275 Terus Maafah Hari ini melemah Tapi ini masih Cukup aman disimpen Buat yang masih punya barang ya Hari ini memang candle-nya Melemahnya lumayan 5,1% Dan bisa dibilang Apa namanya Lower high lower low juga candle-nya Tapi kalau diperhatikan lebih lanjut Kesebelah kiri ini masih di dalam range Inside bar Sejak Tanggal Tanggal berapa nih Sejak tanggal 2 Agustus ya Jadi mulai 2 Agustus sampai sekarang Itu berada di dalam range Candle tanggal 1 Agustus Dan penurunan hari ini Turun 5,1% Volumenya kecil Jadi mudah-mudahan ini adalah Koreksi sementara Dalam perjalanan menuju target 9.40 Lanjut ada SCMA Yang Harusnya udah punya barang juga Karena Terakhir diajak beli itu Waktu ada di Ada di strategi Tanggal 3 September Di 122 ya belinya Stop loss kalau turun dan tutup Di bawah 117 Terus ada Telkom Telkom Nah ini Telkom hari ini melemah 1,9% Candle-nya bisa dibilang Baris engulfing pattern Tapi masih aman disimpan lah ya Mudah-mudahan ini adalah Koreksi sementara Dalam perjalanan menuju target 3,400 Karena kalau diperhatiin Candle hari ini Meskipun Merah Dan bikin Baris engulfing Volumenya kecil Jadi Mudah-mudahan Sementara aja turunnya ya Dan Cepetan Nyampe ke 3,400 Gitu Kemudian lanjut Kita bahas Requestan saham Yang ada di kolom Comment Jadi bapak ibu yang mau Request saham Favoritnya dibahas Silahkan ketik di kolom Comment di bawah Atau ada pertanyaan Atau ada yang mau disampaikan Juga boleh Langsung ketik Di kolom Comment di bawah Oke lanjut Saham pertama Ada Sido Sido Saya mau geser ke Tradingview Jadi Kurang lebih Sido ini Kalau kita lihat Strukturnya Sudah ada Change of character Boss terakhir Waktu di Bulan Apa nih Tahun kemarin sih ya November Tahun kemarin lah Oktober Oktober tahun kemarin Ada boss Kemudian Di Bulan Maret Februari Ya Februari Ada change of character Jadi Dari yang tadinya Strukturnya Downtrend Berubah Enggak downtrend Setidaknya Sampai sekarang Sudah cenderung Uptrend Trading range Sudah kebentuk Karena Pullback terakhir Sudah diambil Jadi sudah ada Indusment Retracement Dimulai Dan trading Range Cukup lebar Dari 780 Sampai 478 Ceritanya Di bawah Sini Di Bulan-bulan Di tahun 2023 Kemarin Akhir tahun Itu ada Setup Dominant Breakdown Sudah Sampai Target Full Cycle Jadi Setup Apa Susunan Si Vivo Ini Masih bisa Dipakai Karena Strukturnya Belum Berubah Belum ada Change of Character Dan Karena Ada Retracement Maka Buat Yang Pengen Beli Sido Perhatiin Area Sekitar 630 625 Itu bisa dijadikan Area beli Dan area stop loss Di bawah 595 Kalau tutup Di bawah 595 Baiknya Kalau ada Rejection Di area 625 Atau 630 Baru Enter Jadi Ketika Koreksinya Sampai Area 625 Atau 630 Terus ada Rejection Dibelih Tidak masalah Tapi Kalau ternyata Kena stop loss Tunggu di area Bawahnya Yaitu Di sekitar 570 Sampai 545 Area situ Gitu ya Mudah-mudahan Menjawab Lanjut Requestan kedua Ada APLN Nah Kalau ini Saya lihat Struktur internalnya Singkat cerita Ini ada setup Ada setup Dan Sudah Nyampe Target TP1 Kemudian Bisa Dipantau Di sekitaran Area 112 110 Itu bisa Dijadikan Area Entry Dan Stop loss Sebenarnya Cukup Kecil Risikonya Cukup Kecil Karena Cukup Kalau Tutup Di bawah 108 Atau Ya Kalau Tutup Di bawah 107 Gak Masalah Jadi Risikonya Kecil Potensi Reward Setidaknya Ke 125 Lagi Atau Ketarget Full Cycle 150 Mudah-mudahan Bisa Kesana Kemudian Yang ketiga Ada PTPP Requestannya Nah Si PTPP Ini Setupnya Itu Muncul Kemarin Di Bulan Juli Ya Di bulan Juli Itu Dia Muncul Setup Kayak Gini Ada CB1 Nah Sudah Sampai Ketarget TP1 Kemarin Ngetest Extend TP1 Tapi Gak berhasil Tutup Di atasnya Jadi Area-area Harga Sekarang Ini Adalah Area Untuk Take Profit Buat Yang Masih Punya Barang Atau Kalau Masih Mau Hold Trailing Stop Pasang Di Bawa 454 452 Atau 450 Boleh Gak Masalah Berikutnya BSSR Oh BSSR Ini Kita Geser Lagi Ke Sini BSSR Gambar Saya Ada Disini BSSR Kita Butuh Saya Butuh Zoom Out Agak Banyak Ceritanya Struktur Eksternalnya Masih Up Trend Kemudian Setup Terakhir Muncul Itu Ada Di Sini Sebelum Post Sebelum Post Terakhir Itu Ada Setup Setup Ini Si Biwan Ya Si Biwan Terus Lagi Udah Udah Nyamperin Target Full Cycle Malah Terus Turun Nyamperin Level Entry Setup EL2 Dan Sampai Sekarang UTW Area 5275 Area Target Full Cycle Lagi Mudah-mudahan Lancar Jadi Untuk Sekarang Ini BSSR Posisinya Lebih Kengamanin Posisi Buat Yang Sudah Punya Barang Kalau Baru Mau Beli Untuk Fast Trade Jadi Trailing Stop Bisa Dipasang Di 4860 Boleh Situ Boleh Kasih Space Dikit Itu Lanjut Langsung Kita Masuk Ke Rekomendasi Saham Untuk Besok Hari Rabu Rabu Ya Besok Besok Hari Rabu 4 September 2024 Ada 3 Saham Eh Salah Ya Ada 3 Saham 3 Saham Itu Bapak Ibu Bisa Masukin Ke Dalam Watchlist Jika Belum Ada Dan Juga Bisa Langsung Bikin Order Sekarang Juga Menggunakan Smart Order Dari Jasa Utama Kapital Sekuritas Saham Pertama Ada Arto Yang Hari Ini Melemah 5,1% Jadi Sebelumnya Ini Pernah Masuk Rekomendasi Juga Yaitu Beli Di 2550 Untuk Buyback Si Strateginya Ini Jadi Buat Yang Masih Punya Barang Dan Masih Mau Hold Gak Ada Salah Pasang Trailing Stop Di 2720 Gak Masalah Tapi Buat Yang Udah Jualan Atau Udah Ilang Barang Strateginya Belinya Nunggu Koreksi Setidaknya Di 2550 Stop Loss Di Bawah 2360 Dan Estimasi Target Di 3250 Gitu Ya Saham Kedua Ada BBTN Ini Juga Strategi Yang Pernah Muncul Di Rekomendasi Strateginya Untuk Buyback Hari Ini Melemah 0,7% Tapi Masih Dalam Range Insight Bar Masih Dalam Range Kandle Tanggal 26 Agustus Dan Buat Yang Masih Punya Barang Masih Bisa Disimpen Buat Yang Sudah Ilang Barang Strateginya Mengantri Belinya Di 1335 Stop Loss Cukup Di Bawah 1290 Estimasi Target Full Cycling Di 1535 Kemudian Yang Ketiga Raja Nah Si Raja Hari Ini Melemah 0,4% Tutupan 1240 Kesempatan Buat 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 Belom Punya Barang Dan Pengen Beli Yang Kemarin Belom Sempet Beli Silahkan Ngantri Di 1195 Strateginya Masih Sama Persis Dengan Strategi Yang Ada Di Rekomendasi Beberapa Hari Lalu Ngantri Ngantri Di 1195 Atau 1200 Oke Stol Post Kalau Turun Dan Tutup Di Bawah 1145 Dan Estimasi Target TP1 1400 Mudah-mudahan Lancar Ke TP2 Di 1645 Gitu Tadi Tiga Sam Pilihan Kami Untuk Besok 4 September 2024 Atau Bapak Ibu Bisa Langsung Bikin Order Menggunakan Smart Order Dari Jasa Utama Kapital Sekuritas Dan Terima Kasih Telah Tonton Video Ini Dari Awal Sampai Selesai Saya Evan Sampai Jumpa Lagi Di Video Berikutnya Dadah